Termasuk sekolah yang jalani ujian nasional berbasis komputer atau UNBK, sekitar 400 siswa SMA Negeri Tiga Sukabumi Jawa Barat mulai bersiap. Mengasah kemampuan, sekaligus rutin menguji komputer yang akan digunakan nanti. Kurangin main sama aku tuh, kalau pulang sekolah langsung ke bimbel. Terus adakah khawatirnya untuk ujian nanti? Ada, soalnya kalau misalkan mati lampu gitu takutnya kalau aku sendiri. Terus ya suka error. Ada tryout-tryout juga di sekolah, tryoutnya pakai komputer ini dengan online. Jadi udah ada lumayan persiapan. Ada khawatirnya nggak? Khawatirnya, takutnya waktu pelaksanaan UN itu takut mati lampu kan. Soalnya waktu tryout juga sempat mati lampu. Tapi ada gensetnya, jadi bisa nyala lagi kayaknya. Meski bukan pertama kali melaksanakan UNBK, pihak sekolah mengaku khawatir, terutama soal kesiapan arus listrik. Kita yang kita takutkan itu cuma sambungan listrik yang saya jatuhkan di PLN. Karena kalau pakai genset, kita harus menyiapkan genset yang benar-benar besar. Kalau genset kecil, kayaknya kita nggak bisa. Ada berapa ruangan sih yang disiapkan untuk? Untuk ruang utamanya ada empat, cadangannya satu. Di Kota Sukabumi, total empat sekolah yang akan laksanakan UNBK. Pastikan kelancarannya, PLN Sukabumi jamin tak akan ada pemadaman listrik selama ujian berlangsung. Pemeliharaan jaringan telah dilakukan secara berkala. Kita jamin bahwa tidak akan ada pemadaman yang disebabkan oleh pemeliharaan. Karena padam itu kan ada dua hal bisa dari gangguan dari pemadaman pemeliharaan. Ini dari gangguan Pak, kita minimalisi lagi dengan cara apa? Sekiranya penyebab gangguan yang akan terjadi, kita perbaiki. Misalnya titik sambung, kemudian pohon. Penyelenggaraan UNBK pertama dilakukan 2014 secara bertahap. Untuk tahun ini, lebih dari 4.300 sekolah yang akan melangsungkan ujian nasional dengan komputer. Untuk tingkat SMA dan sederajat dilaksanakan serentak mulai 4 April mendatang. Sementara untuk tingkat SMP dan sederajat mulai 9 Mei 2016. Panci Amprianto melaporkan untuk NET.